Raul Lemos Puji Ata Anak Baik auto tak terima pernyataan Uus yang mengharamkan konten bersama anak mantu kesayangannya begini. Lanjut nonton jangan lupa klik subscribe-nya ya. Ramainya pernyataan Uus yang mengharamkan dirinya berada di konten Ata Halilintar pastilah sampai di telinga Raul Lemos sang mertua Ata suami dari Chris Dayanti itu. Ya hubungan antara Raul Lemos dan Aurel memang sempat tegang beberapa waktu silang. Namun kini semenjak hadirnya Ata hubungan yang sempat meregang antara dua keluarga itu kini semakin membaik. Terbukti di berbagai kesempatan walau tak bisa hadir karena jarak dan masalah pandemik. Namun Raul Lemos selalu menyempatkan waktunya untuk sekedar ucapkan selamat di sosial medianya untuk semua acara Ata dan Aurel. Bahkan Raul Lemos sendiri sering terlihat berterima kasih kepada Ata yang telah baik kepada keluarganya. Seperti beberapa waktu lalu ketika Kellen dan Amora ulang tahun Ata terlihat datang dan memberikan kado. Hingga membuat hati sang ayah yakni Raul Lemos merasa tersentuh. Kini ketika sosok Uus menyinggol sang menantu kesayangannya, pastinya Raul Lemos pun tak terima dengan pernyataan Uus yang kontroversial itu. Sebab selama ini Raul Lemos yang kaku pun berhasil lulu oleh kebaikan Ata. Ia Uus sendiri mengungkapkan bahwa istrinya Kartika mendapatkan teror dari netizen. Hal tersebut merupakan buntut dari konten lawas Uus yang menyebut haram. Dirinya berkolaborasi dengan Ata Lilintar. Uus menunturkan jika setiap dirinya terkena masalah. Sang istri justru kerap menerima teror dari netizen. Teror yang diterima sang istri bukanlah ancaman. Melainkan pesan singkat di Instagram berisi foto-foto tidak pantas. Uus mengatakan foto-foto tersebut diiringi pesan yang meminta agar Kartika meninggalkan Uus yang suami yang sering kena masalah. Ya diketahui Uus memang diketahui sering bikin kontroversi. Hingga dirinya rasakan imbah sampai jadi pengangguran. Berikut sederet kontroversi yang pernah dilakukan Uus selama setahun terakhir. Seperti beberapa waktu lalu kejauan tentang hijabers fans Kipok. Uus pernah menulis tweetan terkait keprihatinannya soal hijabers yang doyan Kipok. Dan sontak saja dalam hitungan menit Uus dikeroyok fans Kipok. Mereka membuli Uus dengan berbagai komentar yang menyebutkan. Bahkan ada yang sempat mempopularkan hashtag RIP Uus. Hingga menjadi salah satu trending topik saat itu. Tak hanya itu Uus juga hina artis Korea. Kemaraan fans Kipok kepada Uus juga karena hinaan Uus terhadap beberapa artis Korea. Hal tersebut terlihat dalam tweetan berikut ini. Melihat track record Uus yang begitu kontroversial hingga membuat dirinya sempat dipecat beberapa stasiun TV. Hingga menjadi pengangguran. Warganet pun makin menghujaninya dengan komentar-komentar pedas. Dan ramai membela Atta yang tak pernah berulah. Menyinggol orang bahkan Atta terimat sebagai youtuber alim yang sayang keluarga. Terbukti Atta selalu ada untuk keluarga besarnya. Baik untuk Ken Halilintar, The Flemus dan keluarga asing tentunya. Jangan lupa subscribe.